Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Samsul Arif dan bertemu mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Samuel Remas. Begitupun dengan Aldi Al-Akhya dan Zilham Zambun, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang. Tepat pada menit ke-24, Rahel Radiansa berhasil mencetak gol dan membawa persiala lamungan unggul sementara 1-0 atas Gresic United. Tertinggal 1-0, Gresic United langsung menaikkan tempo permainan cepat. Pada menit ke-36, Renzi Yamaguchi mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang, tetapi skor 1-0 untuk keunggulan persiala lamungan pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-64, Escobar mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang. Dan pada menit ke-72, Samsul Arief yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung di atas Mister Gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan persiala pun bertahan, hingga akhir pertandingan. Terima kasih telah menonton!